Untuk mesejahterakan masyarakat Partai Perindo juga mengadakan dua kegiatan bakti sosial di kawasan Senin, Jakarta Pusat. Di antaranya pengasapan gratis untuk memberantas nyamuk demam berdarah dan juga pembagian gerobak gratis untuk pedagang kecil. Beragam kegiatan bermanfaat yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan Partai Perindo. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mensosialisasikan program-program Partai. Pengurus dan kader sayap DPP Rescue Perindo melakukan bakti sosial dengan menggelar dua kegiatan di kawasan Senin, Jakarta. Di antaranya pengasapan gratis di pemukiman padat yang menyasar 18 RT Kelurahan Paseban. Pengasapan gratis dilakukan untuk meminimalisir dan menekan angka terjadinya penyakit demam berdarah akibat cuaca yang tidak menentu. Fogging dilaksanakan satu RW, RT-nya 18. Ini ada permintaan karena berkaitan dengan keadaan cuaca yang tidak bagus dan saat ini memang lagi pancar oba, jadi kita lakukan pengasapan. Tidak hanya itu, untuk menekan ekonomi masyarakat kecil, DPP Rescue Perindo bersama dengan pengurus DPD Perindo Jakarta Pusat menyerahkan lima gerobak gratis kepada para pedagang usaha mikro, kecil dan menengah. Peji Tuhan kami sangat terbantu dengan hadirnya DPP Rescue membantu tim UMKM untuk menambah gerobak turun secepatnya ke level masyarakat yang sangat membutuhkan. Harapannya saya sangat terima kasih sekali dengan Partai Perindo, terutama Bapak Aritano ya. Saya terharu, saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga Perindo menjadi partai yang terdepan buat bangsa. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan yang positif sehingga bisa berkontribusi mensejahterakan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.